Terima kasih Pak Beren atas presentasinya menarik dan cukup komprehensif mengenai suplai di Manfalas. Terus terang ada beberapa yang saya tangkap dari hasil temuan risetnya Pak Beren, yaitu mengenai suplai di Manfalas potensial dan efektif, bahwa suplai di Manfalas yang efektif itu sangat berpengaruh terhadap perbedaan nilai tukar. Kemudian pada saat nilai tukar rupiahnya melemah, maka suplai di Manfalasnya juga ikut turun. Kemudian suplai di Manfalas juga dipengaruhi oleh ekspektasi ke depannya. Itu terkait dengan faktor psikologi ya. Kemudian juga saya lihat bahwa nasabah dalam negeri artinya itu lebih ke arah genuine demand, artinya kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jadi tidak untuk spekulasi terkait dengan adanya pembatasan di beberapa aturan Bank Indonesia ya. Jadi lebih ke arah kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian juga nasabah dalam negeri, customer dalam negeri itu lebih bersifat follower ya. Follower terhadap aktivitas dari customer atau investor dari luar negeri. Itu yang saya tangkap dari beberapa poin yang disampaikan Pak Beren. Mungkin untuk lebih mengkaji lebih dalam mengenai materi presentasi, saya undang Bapak-Ibu untuk memberikan pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertama saya kasih tiga penanyaan. Maksimal dua pertanyaan seperti saya sebutkan sebelumnya. Mohon sebutkan nama asal intasi sebelum memberikan pertanyaan. Saya persilakan mungkin. Ada, ya, dari, ya satu. Depan dulu. Bapak yang batik hijau dulu ya. Silakan. Maksimal dua pertanyaan ya. Tolong pertanyaannya singkat ya. Kemudian juga gak usah terlalu berpanjang-panjang biar tepat sasarannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Beren, terima kasih presentasi yang bagus. Saya bukan lebih menanya, tapi saya mau klarifikasi data aja. Pak, kalau... Ini nama saya Edi dari DPKL. Tadi disebutkan di slide yang di tengah itu, datanya di kolek dari LHBU, ya, Pak, ya, gitu, ya. LHBU itu kan harian, ya, Pak, ya. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa datanya itu per bulan sekitar 3 miliar, gitu, ya, Pak, ya. Untuk yang spot atau power? Nah, karena yang saya tahu itu kan kalau data harian itu bagaimana Bapak nanti mengkolek menjadi bulannya itu, Pak. 3 miliar USD per bulan, gitu. Sementara datanya itu kan harian. Itu aja, Pak, yang mau saya klarifikasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya Ferry dari ASAP. Saya ingin menanyakan, disini kan berterah untuk capital flow pas untuk meraca perdagangan bugi laba. Nah, saya ingin menanyakan apakah ada semacam dari Bank Indonesia ini terhadap meraca perdagangan tahun ini. Karena kan kalau kita belum mengetahui bagaimana, tadi di bisnis Indonesia bahwa nilai rupiah itu di 8 SMA 2012 itu defisit meraca merah memicu depresi rupiah. Nah, bagaimana asipasi BI terhadap meraca perdagangan yang saat ini, tahun ini dibuat terhadap jumlahnya berapa? Saya ingin tahu, terus bagaimana pengaruhnya terhadap nilai rupiah kita yang kalau misalnya berdampak pada defisit meraca perdagangan yang memicu depresi rupiah, Pak. Apakah ada antisipasi dari BI sendiri untuk menangani kasus yang semacam ini? Terus yang kedua, untuk perdagangan defisit ini, Pak, apakah sekarang ini telah di, untuk nilai tukar rupiahnya, kalau nilai rupiah menguat ini apakah dalam BI sendiri bisa memberikan nilai tukar rupiah, terhadap nilai rupiah mata uang asing, terutama untuk, kan sekarang mau dipublikasikan seperti nilai uangnya, Pak. Nilai Iwan dan AS itu Amerika Serikat. Nah, pengaruhnya itu ke Indonesia, apakah dengan masuknya Iwan itu ke mata uang asing itu yang akan diresmikan itu, pengaruhnya itu ke Indonesia itu seperti apa, Pak, dampaknya, apakah ada peningkatan suku bunganya ataupun ada hal-hal lainnya, jika diantisipasi dari sekarang. Maksudnya suku bunga apa, Pak? Nah, suku bunga di Indonesia atau di? Nah, suku bunga Indonesia sendiri. Oh, suku bunga di Indonesia. Itu aja, Pak. Terima kasih. Lanjut, Pak. Terima kasih. Saya Lian dari DUTP. Sedikit saja pertanyaannya adalah, apa ini maksud dengan stabilan nilai tukar rupiah, dan apa yang mencerminkan bahwa nilai tukar rupiah itu stabil? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya coba akan menanggapi beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dibantu untuk ditanggapi oleh pihak-pihak berundang, karena berundang ada beberapa, saya lihat topik pertanyaannya keluar dari atau tidak menjadi area skop dari penelitian kami, jadi mungkin mohon maaf sebelumnya, saya belum bisa menjawabnya. Yang pertama, saya coba jawab adalah pertanyaan dari Bapak Edy dari DTKL, Pak ya. Tadi Bapak Edy menanyakan mengenai data LHBU itu yang harian, sementara kemudian dalam penelitian kami, kami sampaikan bahwa untuk data LHBU yang kita dapatkan di sini, yang kita gunakan, dalam penelitian ini adalah data bulanan. Itu sebenarnya, ini aja Pak, teknis aja, kalau di LHBU mungkin saya jelaskan dulu bahwa konsep dari LHBU itu, atau laporan harian bank umum adalah sistem pelaporan dari bank-bank setiap hari, di mana bank-bank itu, bank-bank komersil, setiap akhir hari mereka akan melaporkan semua jenis transaksi falasnya mereka, khususnya yang konversi ya dalam area of interest kita di sini, yang transaksi konversi falas mereka kepada nasabah, itu mereka laporkan dalam sistem LHBU setiap harinya, Pak, setiap akhir harinya. Nah, terus kemudian sistemnya itu namanya sendiri LHBU, dan mengenai tadi yang harian itu terus bagaimana mengkonversi menjadi bulanan, itu sebenarnya sudah ada sih, Pak, di menu-menu LHBU-nya, apa kita mau weekly, atau bahkan mau bulanan, itu juga bisa, atau bahkan tribulanan, atau bahkan tahunan pun bisa juga. Itu hanya boleh dibilang dari seteknis saja, untuk mengkonversi dari LHBU yang tadi datangnya harian menjadi bulanan. Semoga itu, Pak, ya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Ferry, dari Astra, Pak, ya. Askap, dari Askap, sorry, maaf. Untuk prediksi NPI tahun 2017, B.I. ada atau tidak, gitu ya. Itu tadi, untuk proyeksi dari NPI 2017 itu sendiri, kebetulan memang bukan skop dari penelitian ini, jadi saya kurang bisa menanggapi untuk proyeksi 2017 itu sendiri, NPI-nya seperti apa, apakah defisit, apakah dia akan surplus, atau bahkan defisit, kemudian defisitnya mengecil, kemudian besar, mohon maaf, belum bisa saya tanggapi. Jadi, mungkin kalau ada dari Bapak-Ibu yang dari Bank Indonesia yang kebetulan pekerjaannya atau area ekspertisnya di mengenai proyeksi NPI, mungkin bisa bantu menjelaskan. Saya persilahkan. Ya, jadi kalau untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ferry ini tadi, tapi tadi Pak, sepertinya akan atau... Ya, mungkin saya lihat ada beberapa yang di luar ini penelitian. Mungkin Pak Ferry lebih ke arah ke defisitnya, Pak, ya. Kemudian juga saya lihat ada beberapa yang terkait dengan rencana Iwan masuk sebagai salah satu falas yang diperhitungkan, ya, Pak, ya. Itu juga kebetulan di luar koridor atau di luar materi presentasinya, Pak. Karena itu terkait sama polisi, Pak. Itu juga mungkin bukan ini, Pak, di penelitian ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Terus, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Nalia di OTP yang menanyakan mengenai kestabilan nilai tukar rupiah itu seperti apa. Ini kebetulan memang juga bukan skop dari penelitian ini, tetapi saya mencoba menjawab kebetulan tadi saya bilang bahwa saya ada pengawal beberapa tahun di pasar. Untuk yang disebut dengan kestabilan nilai tukar rupiah seperti apa, dari BI itu sendiri, kita mempunyai beberapa, bukan beberapa, kita mempunyai indikator kinerja utama atau IPU untuk mengukur tingkat kestabilan nilai tukar rupiah itu, yaitu dari volatilitas dolar rupiah. Nah, perhitungannya seperti apa, mungkin belum bisa disampaikan di forum ini, tetapi yang jelas bahwa kita mempunyai ukuran untuk mengukur kestabilan nilai tukar rupiah itu seperti apa, yaitu berdasarkan volatilitas dolar rupiah dalam lens waktu tertentu dengan rumus-rumus tertentu. Demikian, dan bagaimana, tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk membuat rupiah stabil, ya, antara lainnya, balik lagi, itu juga mungkin bukan bagian dari penelitian ini skopnya, tetapi saya coba bantu jawab dari berdasarkan pengalaman saya di pasar, bahwa bagaimana usaha BI untuk membuat rupiah stabil itu adalah dengan cara melakukan, itu tadi Pak, ketika dolar rupiah overshooting atau undershoot, BI melakukan intervensi secara aktif di pasar palas domestik. Mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan, Pak Beret, berkaitan dengan data yang menutuskan tadi, pertanyaan Pak Edi dari DPK ya, Pak Pak ya, kalau saya agak berbeda, artinya di sini ada data spot dan data forward, karena setahu saya, kadang bank membuat laporan untuk transaksi swap itu dibagi dua, jadi tidak dalam satu laporan bahwa itu adalah transaksi swap, tapi mereka bagi spot sendiri, forward sendiri, padahal sebenarnya satu transaksi secara simultan yang disebut transaksi swap. apakah ini sudah di cover di data ini? Itu saja yang terima kasih Pak Beret. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau untuk transaksi atau data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah data outright. Data outright itu sebenarnya seperti apa? Kita bisa berupa forward atau berupa spot atau today. Nah, untuk transaksi forward yang kemudian dipecat menjadi transaksi swap dengan kemudian ditambah lagi transaksi forward itu akan net off dengan sendirinya, Pak. Jadi boleh dibilang akan net off atau bisa kita golongkan itu transaksi swap dan memang tidak kita perhitungkan dalam penelitian ini. sementara kalau untuk data dalam penelitian ini hanya untuk transaksi yang outright, yang jual-putus, jual-putus, atau diputus, itu, Pak. Tetapi untuk yang transaksi swap yang tadi dipecat, spot, dan forward, itu sudah ter-cover di sini, tetapi ujung-ujungnya akan set off dengan sendirinya. Oke, kita masuk sesi dua tanya-jawab. Saya kasih kesempatan tiga orang pertanyaan lagi. Masing-masing dua pertanyaan ya. Tolong pertanyaan singkat, padat jelas tepat sasaran. Kalau bisa terkait dengan penelitian. Oke, terkait dengan penelitian. Nanti kalau masih ada waktu, saya tambahkan sesi lagi lah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya cuma ingin ini saja, apa namanya, kurius saja. Kalau saya lihat acara ini kan, lihat bagaimana hubungannya antara supply and demand, which is supply and demand itu kan sebenarnya juga ada pengaruh dari sentimen. Ada sentimen positif atau sentimen negatif, pasti dampaknya dua hal yang sangat berbeda. Apakah dalam melakukan perhitungan di equation yang ada, saya lihat sih enggak ada, belum ada yang mau nafas. Apakah faktor sentimen itu juga masuk dalam perhitungan? Karena menurut hemat kami, itu juga sangat kepengaruhi, justru malah before demand and supply, ada faktor sentimen itu dulu. Even misalnya, supply kita penuh, tapi sentimennya itu justru malah negatif. rasanya nilai tukar pasti akan jatuh juga, artinya volatilitasnya akan jadi semakin lebar. Terima kasih, Mas. Saya puji, Mas. Terima kasih, Pak Mainggo. 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 termasuk yang dari PI, atau bukan, kalau misalnya masuk dari PI, sangat sayang saya, ya kan, karena itu respon otoritas. Dan terkait ini, udah dicek nggak misalnya, pasial, karena karakteristik sebelah di infolest potensial itu jauh beda. Kalau penilai itu kan, hanya satu aja yang terkait dengan itu keren terlihat kuat, itu sebelah di infolest potensial terkait dengan pembelian seluruh harga. Di antara sana, supaya, ada nggak dicek? Jangan-jangan kalau setelah dimasukkan, bisa, bisa, sama dampak, masing-masing, kan? Terima kasih. Terima kasih, Pak Meron. Saya Lloyd dari MBKPUI. Beberapa waktu lalu, waktu hari lalu, Donald Trump, you mentioned, dia akan mereplace dollar with gold as a global currency to make America credit gain. Nah, pertanyaan saya, kenapa komponen faktor gold tidak dimasukkan seberhitungan Bapak, dan kenapa justru oil yang selama ini, Pak Meron bilang, ada anomali dari harganya, trend, oil price selama ini. Terima kasih. Saya tukar, terus kemudian ada sentimen positif dan negatif, maksud dalam perhitungan penelitian ini, Pak Meron. Jadi, Pak, untuk dalam penelitian kami, mungkin bisa saya jelaskan bahwa penelitian kami mengadopsi dari persamaan yang digunakan dalam penelitian Rusman 2005. Nah, ini bisa saya langsung ambilkan. Ya, dari sini memang tidak terlihat bahwa yang sentimen positif atau sentimen negatifnya itu kok tidak muncul di sini, di dalam persamaan yang kami gunakan. Nah, justru juga salah satu temuan dari penelitian kami, kami menemukan bahwa untuk variable ekspektasi yang menjelaskan bahwa itu ada sentimen positif atau sentimen negatif, sentimen positif, sentimen positif artinya untuk rupiah-rupiah menguat itu ya, ekspektasi pasar, ekspektasi masyarakat terhadap penilai tukar rupiah, rupiah menguat. Sebaiknya ketika sentimen negatif artinya bahwa rupiah, artinya bahwa rupiah diekspektasikan oleh masyarakat akan melemah. Justru salah satu Nobel dari penelitian ini adalah bahwa untuk variable ekspektasi atau variable sentimen positif atau negatif itu bisa dijelaskan dari variable potensial kurang efektif, selisih antara potensial kurang efektif, selisih potensial kurang efektif yang di variable beta nambah. Nah, disitu kita lihat ini sebenarnya nyambung ke pertanyaannya Pak Arief Bin tadi Pak ya, punannya ya, selisih antara supraedimen falas potensial dan supraedimen falas efektif. Jadi, untuk variable ini kita melihat bahwa selisih atau gap antara potensial kurang efektif itu, itu bisa menggambarkan atau bisa kita gunakan sebagai alternatif dari ekspektasi pasar, ekspektasi masyarakat terhadap nilai tukar rupiah. Contoh begini, misal ketika pasar berekspektasi rupiah akan melemah. Rupiah akan melemah, tadi dia ada hasil ekspor dari luar, dapat falas masuk ke Indonesia. Ini hanya masih sebatas supply falas potensial. Tetapi kemudian, ketika dia memiliki ekspektasi rupiah melemah, oh, untuk apa saya mau jual falas saya sekarang? Mending saya nanti saja, saya mempunyai ekspektasi rupiah akan melemah lebih lanjut. Nah, disitu terjadi bahwa untuk selisih antara potensial dengan efektif, itu akan semakin membesar Pak. Saya coba memahami bahwa bahwa sebenarnya di dalam selisih potensial itu sudah include hal yang terkait sama ekspektasi. Itu kan kalau kita mau komunikasi ada dua sisi itu, pasif sama aktif. Pasti kita menerima saja, upshot saja, situasi yang ada, atau aktif, kita akan melakukan satu action, di mana kita, action itu sebenarnya menjawab potensial negatif yang ada di situ. Nah, pertanyaan saya, nyambung ke yang tadi ini, apakah di dalam potensial, selisih potensial itu juga di-capture not only just passive position dari kita, atau juga include active position? Maksud saya begini, begitu kita tahu bahwa ekspektasi itu cenderung melemah, ada action yang kita lakukan kan, kita bisa melakukan moral passion, kita bisa lakukan apa namanya, everything lah, untuk yakinin bahwa gak begitu loh, at least menguruskan kembali gitu. Masuk gak di dalam hitungan ini, ataukah memang kita hanya passive saja menerima situasi yang berkembang di lapangan? Nah, justru itu Pak, justru di situ, di penelitian ini adalah, kita sudah meng-capture yang tadi Bapak tanyakan itu, selisih antara potensial dikurang efektif itu, tujuan kita melakukan aktif, terus kemudian melakukan moral situation, atau bahkan lebih jauh lagi kita melakukan intervensi, intervensi beli falas, di situ adalah tujuannya untuk mengecilkan selisih, atau gap antara potensial dikurang efektif itu tadi. Betul, jadi semakin kecil gap antara potensial dengan efektif, artinya ya ekspektasi terhadap nilai tukar rupiah itu, either dia netral, atau bahkan justru positif. Jadi, sebenarnya malah itu tadi yang saya bilang, Nobel dari penelitian ini adalah kita bisa menemukan bahwa untuk selisih potensial dikurang efektif itu bisa menjelaskan, atau bisa kita gunakan sebagai alternatif, sebagai variable yang menggambarkan ekspektasi terhadap nilai tukar rupiah. Begitu, terus kemudian untuk pertanyaannya Pak Arifin, mengenai yang selisih untuk menjelaskan lebih jauh, mengenai sublimen falas efektif dan potensial, sebenarnya yang paling baru saringan kejelasan yang dari Pak Uji dari Departemen Komunikasi, bahwa ketika rupiah ekspektasi pasar terhadap, ekspektasi masyarakat terhadap rupiah itu rupiah merumah, dia akan menurut supply atau aliran falas yang dari luar, hasil ekspornya misalnya Pak ya, ngapain saya juga sekarang, mending saya tunggu aja sebulan atau dua bulan kemudian sampai ke level yang saya nyaman. Sebaliknya, ketika kemudian dia berekspektasi rupiah akan menguat, atau bahkan rupiah atau stabil-stabil saja gitu kan, ketika dia terima aliran falas, dia akan sesegera mungkin membuang atau mengkonversi aliran falas masuknya dia itu ke pasar. Karena khawatir, kalau misalnya saya keep, nanti dolar rupiah, rupiahnya menguat, ketika saya konversi, saya hanya akan mendapat sedikit rupiah. Atau ekstrimnya, kalau misalnya kita mau pakai skenario dia melakukan spekulasi, kemudian justru akan berpura-pura ngejual, buka posisi short dolar rupiah, untuk mengambil keuntungan dari rupiah yang diperkirakan akan menguat kebenarnya. Nah itu yang pertanyaan pertamanya, terus kemudian untuk data yang kami gunakan sebagai supply demand fast potensial, terima kasih Pak atas masukannya, Jadi kalau untuk yang supply demand fast potensial itu sendiri, kita gunakan adalah tiga rekening utama, nostrow, oca, dan cadangan devisa. Memang kita bisa istilahnya berdiskusi lebih lanjut mengenai O, sebaiknya yang cadangan devisa tidak perlu digunakan, atau diperhitungkan dalam penelitian ini, karena itu sudah ada unsur kebijakan, atau unsur polisi diskresi dari sentral ya, atau dari otoritas. Tetapi, untuk penelitian ini, kami melihat justru kami ingin meng-capture keseluruhan dari respon atau perilaku semua agen ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu dari pelaku individu, komersil, perusahaan, termasuk juga dari otoritas itu sendiri. Tetapi itu tadi bisa diskusi lagi. Lanjut lagi, kita sudah juga mencoba mengenai kita coba keluarkan, kayaknya cadangan devisa mungkin sebaiknya tidak perlu kita masukkan gitu kan, karena itu sudah ada unsur, unsur diskresi atau unsur polisi dalam cadangan devisa itu tadi. Tetapi, mereka juga di dalam penelitian ini kita ingin justru melihat perilaku atau respon dari keseluruhan agen ekonomi yang ada di Indonesia, makanya kemudian kita perhitungkan nostrow, cadangan devisa, dan oca ke dalam perhitungan sedaya supaya memenfaat potensial itu Pak. Selanjutnya, Oh iya, boleh lho. Terima kasih. 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 tadi sebut Pak Beren kalau apa namanya minyak itu kita sudah pertama menjadi minyak importer sampai pada waktu dulu pada waktu penelitian ini nggak tahu sekarang disini sebagai apa sehingga ketika namanya algem minyak naik itu penuh hipotesisnya perusahaan-perusahaan minyak ya sorry khususnya pertanyaan ini mungkin adalah posisinya ia menjadi net demand yang semakin semakin besar apakah pembelian oil untuk kebutuhan itu akan mempengaruhi secara signifikan atau tidak gitu ya Pak Beren ya kalau kita lihat angkanya di sini kan memang hasilnya ada pengaruhnya meskipun cuma satu bintang ya tapi ada pengaruhnya biasanya sih kalau melihat dari perilaku beberapa bank beberapa bank yang melayani jasa untuk permintaan minyak ini ada 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 kalanya memang mereka apa namanya menahan apa namanya menahan untuk melepas dolarnya ke pasar karena mereka menyediakan pasokan dolarnya itu atau suplai dolarnya itu untuk nasabah bank mereka yang tentu akan mereka utamakan apa namanya digitasi supaya terus terlalu ada nah karena bank-bank ini menahan apa namanya menahan permintaan dari pasar atau menahan suplainya ke pasar maka dampaknya suplai di pasar menjadi semakin berkurang sebenarnya hipotensi awalnya saya juga seperti itu kalau tidak salah Pak Beren ya mungkin bisa kita sebagainya oke terima kasih terima kasih Pak Ngokok atas saya ini ya mungkin tambah satu sesi lagi masih ada pertanyaan sebentar mungkin saya hanya mengklarifikasi yang disampaikan Pak Arifin tadi ya mengenai forward sama swap ya artinya kalau kita lihat teori dasarnya forward itu adalah premi itu adalah interest rate differential artinya dia tidak menggambarkan ekspertasi artinya dia locking hanya locking terhadap risiko pergerakan nilai tukar jadi tidak ada faktor ekspertasi disitu kemudian kalau kita bicara swap itu lebih terkait dengan liquidity biasanya artinya apakah liquidity parasnya banyak atau sedikit nah itu yang mempengaruhi premi swapnya jadi ekspertasi memang ada tapi tidak secara keseluruhan mempengaruhi premi swap dan premi dari forward itu loh Pak jadi yang saya lihat disini di penelitian Pak Beren mungkin terkait sama dengan pertanyaan Pak Puji ya artinya disini kita bicara mengenai pada oh puji ya Pak jadi terkait sama sentimen saya lihat sudah di cover di CDS nya artinya CDS itu adalah variable sentiment jadi kalau kita bicara potensial dengan efektif itu ada selisih dan itu has been done has been done dia berkurang atau dia bertambah jadi kalau kita bicara sentimen yang menggerakkan perubahan berkurang atau bertambahnya itu bisa kita lihat di persamaan ini adalah di faktor CDS nya karena CDS itu menggambarkan risiko biasanya itu yang dilihat oleh pelaku pasar apakah CDS naik atau turun itu yang akan menggerakkan mereka untuk beraktivitas untuk melakukan transaksi sama kayak dengan NDF kalau kita bilang NDF juga non-delivering ports di Singapura itu juga biasanya akan menggerakkan nilai tukar kita biasanya kalau dilihat NDF nya naik pasar domestik ikut karena seperti tadi Pak Beren temukan bahwa domestic customer lebih mengikuti investor asing nah kalau kita bicara mengenai sentimen Pak Puji ya ini Pak Puji jadi CDS ini yang sentimennya karena kalau potensial dan efektif selisih ekspektasi itu aja has been done jadi dia berkurang atau bertambah baru orang bicara bahwa oh semakin akan melemah semakin akan menguat gitu selisih ini CDS itu C nya stand for sentiment stand for sentiment ini ada credit default swap jadi ini resiko biasanya ada formulasinya dan ini menggambarkan resiko suatu negara jadi mungkin nanti kalau dengan power swap bisa baca saya juga publikasi buku saya sebentar lagi terbit mudah-mudahan mengenai pasar valuta asing teori dan praktek jadi biar kita tahu mengenai produk-produk di pasar valuta asing kemudian faktor-faktor yang mengaruhi pergerakan nilai tukar dan kasus-kasus di pasar valuta asing mungkin bulan-bulan depan lah ya kita tambah satu sesi lagi oke oke empat penanya kita cuma punya waktu 30 menit Pak Ferry silahkan ya Mbak yang satu ini kemudian siapa tadi di atas ada oh Pak Arief oke ya Mas Arief oke silahkan Pak Ferry terima kasih Mas Eki Mas Behren atas presentasi yang menariknya ini saya ingin mengaitkan saja dengan judulnya ya Analisis pengharusannya dalam nilai tukar dengan hasil temuannya gitu ya kira-kira temuannya apa sih kalau saya lihat kan di ujungnya itu nggak langsung disimpulkan ya bahwa kalau dilihat dari hasil regresinya itu nomorannya kan supply demand falas itu hilang semua ya saya lihat risiko hilang semua justru variable yang saya harapkan mungkin muncul misalkan risiko yang diindikan dengan CDS seperti mas kunci nanya bahwa pelaku pasar itu di microstructure itu akan melakukan di pasar itu tergantung ekspektasi ekspektasi dia ekspektasi pasar itu memang banyak dijangkakan juga di risiko CDS cuman memang di model ini tidak keluar yang tidak signifikan untuk long runnya itu juga mungkin perlu juga di diberi alasan kenapa ya faktor risiko yang selama ini dianggap cukup besar mempengaruhi pelaku pelaku pasar global ini hilang yang kedua terkait dengan temuan kalau di long runnya memang tidak ditemukan hubungan antara supply demand falas efektif maupun potensial ini terhadap ini apa yang bisa disimbulkan kira-kira rekomendasi aplikasinya dari misalkan suatu otoritas militer melihat pergerakan supply demand falas ini apakah hanya untuk respon kutuas jalan pendek saja atau ada memang kebijakan yang perlu respon yang bersifat permanen karena kan kebijakan konsentral itu harus merespon sesuatu yang bersifat persisten tidak harus bersifat yang temporal sedangkan dihitungan ini tidak ditemukan hasil diluarannya variable supply demand falas baik yang potensial maupun efektif yang ketiga mungkin yang saya sebenarnya mengharapkan dijelaskan mengenai hubungan hipotesa antara masing-masing variable beta 1, 2, 3, sampai 8 itu terhadap nilai tukarnya jadi pembaca bisa langsung menemukan bahwa ini harusnya hubungannya misalkan positif antara price differential interest differential dengan nilai tukar nilai tukarnya juga ini nominal ya bukan real ya jadi agak sedikit biasanya sih memang banyak menggunakan real juga ya apalagi tapi gak apa-apa ini cuma saya hasil di nomoran price differential itu hasilnya positif interest differential itu positif memang saya lihat variable dollar rupiahnya ini menggunakan IMF kuota ya jadi USD per IDR ya jadi kalau ke atas itu memang appreciating kalau ke bawah dikisir kalau interest differential positif mungkin stigmanya memang oke gitu ya tapi price differential harusnya mungkin negatif mungkin itu harus dijelaskan kenapa tidak sesuai dengan hipotesa atau teori itu yang gak saya dapat mungkin ada di penjelasan detail di papernya ya itu-itu aja kira-kira yang pertama adalah implikasi manajerial atau bank sentralnya ini terhadap temuan bahwa supply di manfaat ini secara longgaran tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap perdakaan nilai rupiah yang kedua yang tadi yang tadi saya sampaikan implikasi apa namanya hubungan beta-beta tersebut mungkin itu aja yang saya ingin minta penjelasan saja mungkin yang sudah ada di dalam papernya selamat siang pertanyaan saya nama saya Aska suak lola dari DKSP yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah dalam LHBU yang Bapak gunakan data atau jenis transaksi apa yang digunakan untuk menggambarkan permintaan dan penawaran VALAS atau koruta asing dan yang kedua untuk tadi kan ada data dari Nostro ya Pak ya nah apakah itu Nostro jumlah nominal rekening bank luar negeri yang ada di Indonesia atau seperti apa lalu datanya didapatkan dari LHBU atau dari LLD itu saja Pak terima kasih terima kasih Arief DKI M pertama-tama terima kasih teman-teman bisa present penelitiannya mungkin pertanyaan saya mungkin sama dengan nomor satu tadi sama dengan Pak Peri tadi waktu di persamaan jangka pendek dan jangka panjangnya jangka panjangnya yang faktor sepulai diman falasnya kok gak kelihatan ya apa gak signifikan ya terus kemudian kalau gak signifikan kalau gak signifikan pertanyaan saya berikutnya adalah kan pasar falas kita itu kan secara struktural itu selalu netiman gimana peran non-residen itu sangat dominan ada penjelasan gak kenapa kira-kira itu gak signifikan ya kalau dalam jangka panjang terus kemudian yang kedua nanggapin sedikit yang faktor resiko di penelitian aslinya punya mbak jardin ya orangnya di depan tuh itu faktor faktor resikonya sendiri kenapa yang fixnya gak masuk ya kenapa fixnya gak dihitung dalam-dalam faktor resikonya kan si dia hanya menghitungkan resiko kita internal domestik sementara yang resiko faktor resiko globalnya gak masuk ya karena itu kan bisa sangat gambarkan perilaku yang pelaku non-residen di suplai edaman palasnya dan kemudian ketiga yang kedua gak dihitung ya karena cuma dua cuma sebenarnya yang terakhir mungkin yang untuk ini apa namanya tadi yang temuannya mengenai suplai edaman palas yang efektif untuk aplikasinya aja di lapangan kafiatnya apa sih apakah kita bisa seberapa masih seberapa sudah begitu yakinkan yakinkah kita terhadap data MPI yang yang case basis saya gak tahu kafiatnya apa karena lagnya berapa lama sehingga operasional kalau bisa untuk digunakan terima kasih agak banyak pertanyaan kalau bisa dijauh singkat tapi padat tapi kita belum punya waktu ya 24 menit lagi sampai jam 12 ya oke ya silahkan satu pertanyaan aja pak ya pertanyaannya soalnya sudah mau habis ya ini saya cuma mau lihat saya Ardi dari DKMP yang hasil estimasi jangka panjang itu kita lihat bahwa apa namanya tadi yang log potensial transaksi dengan palas potensial yang efektif itu selesai itu adalah mengambarkan ekspektasi itu kan disitu terlihat bahwa lagnya satu bulan mungkin kalau terjadi sekarang satu bulan diikutnya bisa menguruhi itu tergantungkan tapi yang menjadi pertanyaan saya kenapa nilk yang transaksi supaya demand valesan efektif itu lebih lama 3 bulan mungkin bisa dielaborasi lebih lagi terima kasih terima kasih terima kasih Bapak-Ibu atas pertanyaan saya coba cukup banyak pertanyaan cuman nanti saya coba jawab semaksimak mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Ferry mengenai hubungan dari judulnya itu sendiri yang analisis pengaruh suplai diminfalas terhadap nilai tukar rupiah kenapa ditemuannya kalau Mas Ferry melihatnya tidak terlalu digambarkan secara jelas nah sebenarnya kalau dari judulnya itu sendiri analisis pengaruh suplai diminfalas terhadap nilai tukar rupiah dalam penelitian kami ini sebenarnya pokok penelitiannya adalah untuk melihat pengaruh suplai diminfalas pengaruh suplai diminfalas yang seperti apa apakah pengaruh suplai diminfalas yang kita bedakan disini kita berhasil bedakan suplai diminfalas yang potensial suplai diminfalas yang efektif nah masing-masing dari jenis suplai diminfalas itu sendiri kemudian kita coba teliti dan kita coba gunakan model dari yang kita adopsi dari Jardin 2020 Jardin mana ya sama dari Mas Jardin hasilnya menarik menariknya itu tadi adalah bahwa untuk yang suplai diminfalas potensial dia tidak signifikan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah secara jangka pendek nah ini jadi boleh dibilang sesuai dengan hipotesa awal kita bahwa yang namanya potensial ya hanya sebatas potensial jadi yang aliran dana masuk itu ketika dia tidak dikonversi itu tidak akan bukan tidak akan sedikit mungkin ya kalau ini tidak signifikan akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah tetapi sebaliknya dari hasil penelitian dari hasil penelitian kami bahwa untuk yang suplai dimen yang sifatnya efektif itu ternyata memang secara empiris membuktikan terbukti bahwa suplai diminfalas efektif itu signifikan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah jadi hubungan antara judul yang tadi disebut analisis pengaruh suplai diminfalas terhadap nilai tukar rupiah itu itu sudah boleh dibilang kalau menurut pandangan kami sudah bisa sudah kita gambarkan secara gamblang di beberapa temuan penelitian yang kami kemukakan di bahan tayangan selanjutnya untuk beberapa faktor yang atau varian yang tidak muncul di jangka panjang tetapi muncul di jangka pendek memang kita boleh dibilang dalam penelitian ini menggunakan metode general atau spesifik jadi memang hasil temuan kami hasil estimasinya itu ada beberapa variable yang memang tidak signifikan di jangka panjang tetapi kemudian signifikan di jangka pendek terus kemudian yang di jangka pendeknya kenapa kemudian ada beberapa variable yang tetap muncul meskipun dia tidak signifikan nah justru itu karena variable of interest kita kita ingin menunjukkan bahwa memang benar untuk variable-variable yang kami munculkan itu di jangka pendek ada beberapa variable yang tidak signifikan nah terus kemudian ada pertanyaan mengenai untuk rekomendasi DI untuk yang lebih jangka panjang sifatnya gitu ya memang benar mas SOPA dari rekomendasi-rekomendasi yang kami permukaan dalam penelitian kami ini lebih mengarah ke hasil temuan kami yang di jangka pendek which is seperti ekspektasi atau kemudian survei demand fast efektif nah disitu memang juga dari sifatnya yang lebih volatile ya Pak ya kalau yang namanya ekspektasi itu boleh dibilang sangat tergantung dari arat mata angin saat itu maksudnya arat mata angin adalah berita saat itu seperti apa gitu kan ketika kemudian hari ini misal ada boom di mana misal di pusat pasar keuangan di Indonesia gitu ya di BJA di mana mungkin sentimennya itu menjadi negatif tetapi sebaliknya kemudian ternyata itu ternyata hanya poaks atau apa gitu kan balik lagi yang tadi negatif itu pada saat yang cepat juga akan berubah menjadi positif juga jadi dari logika itu memang untuk rekomendasi yang kami berikan disini lebih mengarah ke jangka pendek ya mungkin kalau saya juga sependapat lebih mengarah ke jangka pendek belum ada untuk usulan yang jangka pendeknya tetapi masukan itu bisa bisa apa kita pertimbangkan untuk dalam penelitian lebih lanjut lagi Mas Peri untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang real untuk dari BI-nya untuk yang lebih jangka panjang atau lebih struktural itu tadi nah terus kemudian dari Mbak Aska GKSP menanyakan mengenai data LHBU apa yang dipakai data LHBU yang dipakai itu adalah data LHBU yang sistem LHBU yang ada di BI tadi yang saya jelaskan bahwa bank itu setiap sore setiap akhir hari dia akan melaporkan semua transaksi konversi falas dengan nasabahnya ke sistem LHBU LHBU-nya dari BI nah terus kemudian ya terhubungan dengan terhubungan dengan bank komersilnya ya dari situ kemudian bisa kita tarik data harian mingguan bulanan tribulan bahkan 6 bulanan itu teknis saja data transaksinya itu seperti apa itu bisa kelihatan belum benar gak pertanyaannya seperti itu jadi supply demand itu satu variable pak maksudnya jadi dari seluruh transaksi falas yang ada itu digunakan untuk sebagai variable jadi jenisnya mungkin ya transaksi LHBU-nya jenis yang seperti apa jadi di LHBU itu sendiri ada yang transaksi sport transaksi forward atau transaksi swap nah untuk yang dalam penelitian kami ini tadi yang kita sebut sebagai supply demand falas efektif itu kita menggunakan data transaksi outright outright itu artinya ya transaksi yang jual putus atau beli putus baik itu yang spot maupun today atau tom dan forward yang satu minggu satu bulan tiga bulan gitu kan jadi untuk data yang digunakan seperti itu Mbak Aska kemudian pertanyaan lagi dari Mbak Aska itu mengenai data Nostro yang digunakan itu data apa gitu ya jadi kalau data Nostro itu sendiri pengertian dari Nostro adalah rekening bank yang di Indonesia yang ada di luar negeri yang jadi perbankan dalam negeri jadi itu datanya itu kita dapatkan dari teman-teman kita di Departemen Statistik mereka sudah ada merangkum data tersebut dalam ya itu data Nostro bank nah untuk Mas Arief apa nih supply demand falas di jangka panjang tidak signifikan ya betul Mas jadi memang benar kalau untuk penelitian kami menemukan bahwa untuk supply demand falas itu secara jangka panjang tidak signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah mungkin lebih kepada sentimen itu tadi Pak ya ekspektasi terus kenapa volatility index tidak masuk dan kita ini pakai CBS gitu ya fix mungkin bisa lebih menggambarkan mengenai resiko di pasar kawasan globalnya which is volatility index dibandingkan dengan CBS yang lebih spesifik kepada country risk Indonesia itu bisa nanti bisa kita coba untuk menggunakan volatility index ini sebagai salah satu variable yang mempengaruhi nilai tukar rupiah itu seperti apa dia ada apa namanya responnya seperti apa nilai tukar itu bisa kita coba nanti untuk pertanyaan berikutnya seberapa yakin dengan data MPI-nya so far memang data MPI case basis yang kira data MPI-nya yang case basis yang case basis itu lagnya dua dua bulan dua bulan seperti apa dia ini sama mas arti juga tadi menanyakan menangai dari priap lag dari supaya dimana palas efektif itu sendiri ya itu kan min satunya tapi yang efektif itu lebih lama dia min tiga jadi boleh dibilang mas tadi seperti yang tadi saya bilang kita menggunakan teknik general to spesifik ada beberapa kemudian kita pasangkan beberapa lag di awal tapi karena beberapa variable itu ternyata setelah kita run estimasinya itu tidak signifikan kemudian kita keluarkan dan yang kita masukkan disini ya kan variable open terseki-tari saja mungkin sedikit saya tambahkan Pak Pak Beren menarik ini mengenai supaya diman palas karena saya lihat bahwa ternyata supaya diman palas tidak signifikan jangga panjang mungkin Pak Beren punya pengalaman di pasar bahwa memang dalam jangga pendek pun yang lebih bermenaruh adalah sentimen karena kalau kita bicara pergerakan berarti ada transaksi ada transaksi baru dia bergerak nah kalau dia hanya potensi berarti dia hanya likuditi likuditi tidak mengaruh pergerakan dan logikanya seperti itu likuditi tidak mengaruh pergerakan tapi kalau transaksi itu akan mengaruh pergerakan jadi kalau ada yang beli nah nanti ada yang namanya teori mikrostruktur kalau saya kasih tambahan sedikit jadi ada tiga teori bahwa dulu kita bicara market approach kemudian asset market approach baru kita bicara hybridnya itu mikrostruktur jadi setelah ada informasi atau transaksi di antara pelaku pasar baru seorang ikutin karena apalagi pasarnya pasarnya sangat oligopoli artinya itu akan pengaruh pergerakan jadi kalau kita bicara supply di manfaat tidak mempengaruhi pergerakan dan tukar itu make sense untuk jangga panjang karena orang akan lihat adalah inersia kursnya kurs saat ini transaksi di berapa 13.300 naik ke 13.400 orang baru akan bergerak nah ini makanya disebut pergerakan nilai tukar jadi kalau hanya berupa liquidity itu belum ada apa-apa belum ada transaksi jadi disperse informasi di antara pelaku pasaran mengaruhi pergerakan nilai tukar mungkin itu saya tambahkan kenapa supply demand tidak mempengaruhi dalam jangga panjang tidak mengelahi bergerakan nilai tukar karena dia tidak bergerak apa-apanya mungkin masuk ke kone bank diam dalam bentuk dolar tidak mempengaruhi permintaan juga gitu masuk ke kone bank hanya menunggu sampai ada transaksi baru dia bergerak jadi mungkin nanti bisa baca kalau ada buku saya saya publikasikan juga disitu ada semua anda ingin belajar mengenai pasar konekasing dari sisi teori dan praktek bagaimana merekukan hedging saya kasih contoh contohnya mungkin Pak Geren Alhamdulillah kita sudah sampai ke ujung acara terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Bapak Geren sebagai narasumber Bapak Ibu